Halo selamat berjumpa kembali di channel proyek akhir pekan saya Oke hari ini adalah hari minggu atau hari ahad di pertengahan bulan September Sekarang saya sedang ada di jalan Tegar Beriman Kabupaten Bogor Jadi kalau ini lebih dikenal sebagai jalan Pemda Hari ini adalah hari minggu cukup ramai Ini di sebelah kiri ini sangat ramai sekali Oh ada acara partai ini, acara partai demokrati Sepertinya ada acara gathering atau semacam itulah Jadi pagi ini saya mau mengajak pemirsa untuk melihat situasi Stadion Pakansari di hari minggu pagi Jadi saya sekarang sedang melakukan solo San Mori Solo San Mori, bener-bener solo ini sendirian Jadi saya mau mengajak pemirsa untuk melihat situasi di sekitaran Stadion Pakansari Siapa tahu nanti kalau akan melakukan aktivitas pagi hari di Stadion Pakansari Untuk olahraga, sepedaan, atau ya sekedar jalan-jalan dengan keluarga Untuk acara di hari minggu pagi Mungkin bisa jadi referensi Ini saya sudah ada di jalan Negar Beriman Saya harus putar balik Ini arahnya dari arah Perempatan Mekdi Jadi saya putar balik dulu Itu kalau di depan itu ada lampu merah CCM Atau Cipinong City Mall Jadi kalau dari arah Mekdi Kita putar balik di depan Ruko Cipinong Nah ini kita putar balik di sini Hati-hati tapi cukup enak sih sebenarnya Karena ada sukarelawan polisi yang mengatur lalu lintas Nah terus kita masuk jalur lambat di depan Pompensin Jalan Tegar Beriman Kita ambil jalur lambat Terus nanti kita juga lanjut langsung belok kiri Nah ini dia Jadi sekarang situasi di sekitaran Jalan PMD Arah Pakansari ini bagus Aduh ada trotoar Kalau menili sekitar 2-3 tahun yang lalu itu Tidak ada trotoarnya Jadi memang rencananya di tahun 2020 Ada event World Cup Yacht World Cup Under 20 H Eh under 20 H sorry Under 20 Jadi sepak bola U20 lah Kalau bahasa Indonesia Sehingga Kawasan di sekitaran Pemda dan Stadion Pakansari Itu direvitalisasi Jadi dibuatkan jalur pedestrian Terus dirapikan Tidak hanya menyediakan jalur pedestrian Tapi juga dirapikan Jadi trotoarnya cukup bagus Tapi ini hari Minggu Biasanya terus jadi rame begini Tidak ada yang jualan baju Jualan asinan Ini ada jualan minuman Mainan Macem-macem ini Kalau hari Minggu sangat rame Terus sebelah kanan Ada yang jualan baju Banyak benar yang jualan baju Minuman Ada taiti Tapi kalau hari Minggu Harapkan hati-hati Kalau jalan Ke arah Stadion ini Karena Pasti sangat ramai Nah itu Di depan saja Itu sangat padat Sangat padat Mungkin banyak orang Yang pengen Lakukan aktivitas pagi Sekedar olahraga Jogging Mau sendirian Mau Bareng keluarga Mau bareng teman Atau sekedar Wisata jajan Juga banyak Disini ada Yang jualan kuduk Bakso Ini udah seperti Pasar aja Bender sekali Pasar Nah ini kalau Yang mau olahraga Di Pakansari Bawa kendaraan Sebeda motor Bisa diparkir Di pinggir jalan ini Jadi Nanti diatur Sama Mamang-mamang Parkir Nah kalau Stadion Pakansari Ini dia Jalurnya Satu arah Sekarang Tidak bisa Dua arah Jadi arahnya Itu Searah Jarum jam Jadi kalau kita Masuk Berarti Kalau kita Masuk di Jalan lingkarnya Stadion Pakansari Itu Belok kiri Nah ini dia Suasananya Ini dia di depan Itu adalah Stadion Pakansari Rame Itu bener Ada Mainan itu Motor-motoran Trail Mobil pakai Baterai Yang trail Sepertinya motor Pakai mesin Beneran Nah ini Jadi kawasan parkir Ini di bagian depan Gerbang Stadion Pakansari Jadi harus Sabar dan hati-hati Ini minggu pagi Ini sangat-sangat Rame Kalau di sebelah kiri Ini macam-macam Ada yang jualan Makanan Kebanyakan Ada basreng Ada sate Nasi kuning Cilok Masya Allah Ini Rame banget Bahkan di trotor Di bagian tengahnya Juga ada yang jualan Kebab Wah ini macam-macam Dijamin lah Tapi kalau habis olahraga Niatnya untuk olahraga Ya Jangan terus ngalap Jajan Olahraganya gagal Nanti Ini ada Satpol PP Jaga-jaga Supaya memastikan Di jalur yang bagian dalam Ini tidak digunakan Untuk sepeda motor Kalau sepeda Sepedaan boleh Sepedaan boleh Sepeda listrik boleh Ini jalan Kalau kondisi lalu lintas Seperti ini 10 km per jam 15 km per jam Seperti orang naik sepeda Batagor Some Belum habis-habis Ini tukang Tukang jualan Jajanan Jadi harus hati-hati Ini sepanjang jalan Ini jadi tempat Parkir sama jualan Tempat parkir motor Motor mobil Nah itu suasana Di bagian dalam Ini tempat untuk Olahraga Jadi untuk Jalan-jalan Jogging Sepeda Ada yang naik otopat Nah bagi yang Pengen keliling Stadion Pakansari Tapi males Nah ini Naik-naik Andong Ini cocok Yang punya Anak kecil Dijamin happy Ini Nah ini dia Andong Kita lihat Halo Halo kuda Maaf aku Aku salib ya Aduh maaf kuda Ini banyak Bus-bus ini Oh ini Bus Resapan air Ini mau dibuatkan Resapan air Supaya airnya Terserap Ini ada di Sayap Sebelah timur Stadion Pakansari Banyak bener Yang jualan Pakai mobil Dari makanan Baju Luar biasa Nah ini Kalau yang Sebelah kiri Ini Kalau kita Belok ke kiri Ada pertigaan Di sebelah timur Stadion Pakansari Itu arah Sentul Kemarin Pekan yang lalu Ada acara Bogor Berlari Itu 11 kilo Ke arah Sentul Nah ini kita lurus Aja karena kita ingin Melihat Situasi di Stadion Pakansari Wah luar biasa Rame ya Ini Jam Di sepeda motor Saya menunjukkan Pukul 9 28 menit Setengah 10 Masih rame Walaupun cuaca Sudah mulai panas Tapi seperti Orang-orang Masih seneng Beraktifitas Karena memang Udaranya Walaupun jam segini Itu masih terasa Emak ya Sejuk gitu Anginnya Enak gitu Ada angin gitu Jadi tidak gerah Nah itu Kalau di sebelah timur Ini fasilitas Stadion Ada Wahana Ada sarana Untuk panjat Dinding Biasanya Atlet-atlet Panjat Dinding Biasanya Yang menggunakan Masa Allah Tidak cuman makanan Jualan mobil Juga di Pakansari Ada test drive Yunda Handai Bacanya bukan Yunda Handai Handai Stargazer Ini yang lagi Viral ini mobil Karena baru keluar Nah kalau Sebelah Selanjutnya Ini di sebelah Kiri saya Ini masih di bagian Tenggara Stadion Pakansari Ini ada Arena Motocross Jadi Kalau yang latihan Motocross Baik untuk Itu ada Anak-anak juga ada Untuk Yang latihan Amatir Bahkan untuk latihan Profesional Juga ada yang Melakukannya Masih ramai Sekali ini Cuaca memang Sangat bagus Bagi ini Alhamdulillah Cerah Jadi Yang sedang Olahraga Ini memang Benar-benar Enak Dimanjakan Nah itu Tadi Stadion Pakansari Kita sudah Satu keliling Satu keliling Ini di sebelah Sini Ini sudah Yang bagian Kalau kita Pilok kiri Itu balik lagi Ke arah Jalan Pemda Atau Tegar Pemda Jadi Kita bisa Lurus Atau Kita bisa Belok Kiri Tapi kalau Kita mau lurus Harus hati-hati Bisa Bisa Nah itu Tadi Situasi Di Stadion Pakansari Kita belok Kiri Kita belok Kiri Kita kembali Ke arah Sambil Sambil melihat Ke arah Jalan Pemda Sambil Lihat Jualan Batok Batakor Basrain Banyak Benar Markiran Wah Luar biasa Memang Nah ini Akhirnya Saya balik Lagi ke arah Stadion Jadi Sambil Masih Pengen Melihat Situasi Lagi Wah ini Di depan saya Ada Mobil Suzuki Balino Versi Yang terbaru Ini Tahun 2022 Ini Bagus Ini Mobil Ini Dari Langsung Di import Dari India Dan Harganya Paling Murah Di Kelasnya Oke Kita Kembali Lagi Melihat Suasana Di Pakansari Jadi Ya demikian Itu tadi Situasi Stadion Pakansari Di hari Minggu Jadi mungkin Bisa jadi Tempat Buat Pemirsa Semua Kalau mau Jalan-jalan Di Stadion Pakansari Jadi tahu Situasinya Kalau bawa Kendaraan Parkirnya Dimana Kalau olahraga Gimana Jangan Takut Lapar Jangan Takut Lapar Karena Sangat Banyak Makanan Disini Yang Pengen Jajan Bisa Yang Mau Kuliner Bisa Yang Mau Sekedar Jalan-jalan Pun Sepertinya Asik Juga Kalau Jalan-jalan Kan Juga Olahraga Juga Jadi Demikian Itu Tadi Video Dari Saya Untuk Pekan Ini Dan Semoga Bermanfaat Jadi Kalau Suka Silahkan Like Kalau Ingin Berbagi Ke Teman-teman Silahkan Di Share Juga Dan Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Kalau Berkenaan Oke Sampai Ketemu Lagi Di Vlog Yang Selanjutnya Yang Akan Datang Sampai Jumpa